Anco Jansen yang dinilai tak mampu tampil maksimal di Liga 1 bersama PSM Makassar hampir dipastikan akan terdepak dari skuad pasukan ramang. Pada putaran pertama lalu pemain asal Belanda, Anco Jansen menjadi andalan di lini depan, tapi belum bisa berbuat banyak. Pemain nomor pumbung 10 ini baru mencetak 5 gol dan 1 asis dari 20 pertandingannya selama berkostum PSM. 3 golnya dari penalti sebagai gantinya PSM Makassar dikaitkan dengan pemain Persija Jakarta, Marco Simic yang telah mencetak 14 gol bersama Persija Jakarta selama mengarungi Liga 1, 2-0-2-1 atau 2022. Marco Simic sendiri diisukan akan didepak dari skuad utama Persija Jakarta. Hal ini karena Persija sudah menemukan penyerang baru yang jauh lebih lincah dan gacor dibandingkan dengan Super Simic. Dikutip oleh berita soloraya.com dari kanal Youtube Jack Mania Segiati Berita Persija Update. Kemenangan dari Persita malah membuat Marco Simic menjadi khawatir. Simic harus meninggalkan permainan lebih cepat di menit 63 dan digantikan oleh Taufik Hidayat. Simic digantikan saat kedudukan masih imbang 1-1. Dengan kata lain, saat itu Persija sedang ingin menambah keunggulan untuk peraih kemenangan. Biasanya, skuad macan Kemayoran akan mengandalkan Simic kalau Persija sedang mengalami kebuntuan dan butuh gol untuk menyemangati tim. Tapi Sudirman justru tidak lagi menggunakan pola itu lagi, kini dirinya mengandalkan Taufik Hidayat untuk menjadi pemecah kebuntuan tim Persija. Kebijakan Sudirman untuk mengganti Simic bukanlah yang pertama dilakukan oleh Sudirman. Terbaru Marco Simic juga digantikan pada babak kedua saat Persija bertanding melawan Persib Bandung kemarin. Karena hal ini banyak spekulasi yang menyebutkan kalau posisi Simic sebagai bomber Persija akan segera habis. Jika Marco Simic benar-benar meninggalkan Persija, PSM Makassar bisa saja merekrutnya untuk menggantikan striker asik mereka yang mandul di depan gawang lawan yakni Anjo Jansen. Jika dibandingkan dengan Anjo lebih baik, Marco Simic sudah terbukti mencetak 14 gol. Ia juga berhasil membawa Persija Jakarta menjadi juara Liga 1-2-0-1-8. Namun, menarik kita tunggu akankah Marco Simic mau bergabung dengan PSM Makassar untuk menggantikan Anjo Jansen atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.